Pemirsa Pemerintah Kota Ternate berencana menambah anggaran penanganan COVID-19 sebesar 20 miliar rupiah. Saat ini Pemko Ternate telah alokasikan anggaran 9,5 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran bencana alam dan pemotongan anggaran perjalanan dinas. Pemerintah Kota Ternate berencana menambah anggaran untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kota Ternate sebesar 20 miliar rupiah. Anggaran ini diambil dari beberapa program yang dibatalkan, seperti program infrastruktur dan kegiatan lainnya. Menurut Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman, Pemkot saat ini masih menghitung besaran penambahan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 namun besarannya berkisar 20 miliar rupiah. Anggaran ini nantinya untuk penanganan kesehatan termasuk pembentukan gugus tugas di kelurahan. Selain itu, ada anggaran untuk penanganan UMKM yang terdampak COVID-19 serta bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Saat ini, Pemkot Ternate telah alokasikan anggaran 9,5 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran bencana alam dan pemotongan anggaran perjalanan dinas pegawai dan pejabat. Saya belum bisa prediksi secara pasti, tetapi prediksi saya pasti banyak, pasti besar. Karena ini kan lagi di data nih, apa orang-orang yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah kota sudah sepakat untuk beberapa kelihatan yang akan kita geser, yang terlintah ini misalnya jain dinas, uang makan minum, pegawai, itu akan kita geser. Kemudian kita juga akan melihat bantuan-bantuan hibah yang kelihatan sekarang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Bansos. Bansos juga, mana yang banyak lah. Pokoknya semua item-item dari APBD itu akan kita evaluasi untuk bisa menutupi prediksi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Atau Ternate. Bisa di atas 20 miliaran begitu? Bisa, bisa. COVID-19 ini belum tahu berakhir kapan. Kalau di SMA berapa bulan berarti kita harus prediksi, kita harus prediksi yang paling buruk. Mahmuddaya, Ainews melaporkan. Terima kasih.